Halo semua, saya Hedy, dan ini adalah Canon EOS 800D, sebuah kamera DSLR kelas pemula yang lebih advance ketimbang EOS 1500D. Saya telah menggunakannya selama hampir 2 tahun, dan menurut saya, kamera ini cocok untuk pemula yang memiliki budget lebih, karena kamera ini memiliki titik fokus lebih banyak, layar bisa dilipat, dan touchscreen. Kamera ini menggunakan prosesor tech ini, yakni DIGIC 7. Sebagai catatan, saya belum pernah memiliki atau bahkan memegang Canon EOS tipe yang lebih tinggi, jadi saya belum bisa membandingkannya secara langsung. Sebelumnya, saya memiliki Canon EOS M10 sebagai kamera digital pertama saya, dan saya cukup puas untuk itu. Tapi entah kenapa saya masih belum merasa profesional saat menggunakan kamera ini, fiturnya masih sangat minim. Tidak ada hotsu, tidak ada viewfinder, dan tidak praktis saat ingin mengganti mode kamera. Bahkan port microphone pun tidak ada, jadinya kurang bagus untuk vlogging. Saya mempertimbangkan beberapa kamera dengan budget sekitar 18 jutaan. Saya ingin mencari DSLR, saat itu yang termurah adalah EOS 1400D. Tapi kamera itu terasa sangat nanggung. Awalnya niatnya sekalian tadi cari EOS 80D. Tapi harganya terlalu mahal dan bukan full frame. Dan itu pun harga yang body only tanpa lensa kit. Pada akhirnya, Canon EOS 800D yang menjadi pilihan. Dengan harga sekitar 16,5 juta, saya dapat kamera plus lensa kit EF-S18 135mm, ditambah EF 50mm F1,8 yang dijual terpisah. Dengan harga waktu itu sekitar 1,8 jutaan. Awal setelah saya beli, sempat menyesal. Kenapa harus beli dengan lensa kit sepul jagad? Kenapa tidak cari lensa kit biasa saja atau bahkan tanpa lensa kit? Mengingat lensa kit itu harganya luar biasa mahal. Dan bahkan bisa menyamai kameranya itu sendiri. Tapi saat saya coba, ternyata sangat bermanfaat. Terutama saat melakukan fotografi event atau kegiatan outdoor. Zoom-nya sangat membantu saya dan menghasilkan efek bokeh yang lebih baik. Berkipun hasil tersebut jauh lebih ideal apabila kita menggunakannya di saat panas terik. Setelah mencoba kamera ini selama seminggu, saya langsung merasa lebih profesional. Sedaknya paham segitiga exposure. Padahal video tersebut ada juga di EOS M10. Dan mungkin pada saat itu saya kurang jeli atau kurang termotivasi belajar fotografi dengan kamera itu. Pendapat saya, saya sangat suka autofocusnya. Titik fokusnya banyak. Dan sangat cepat bagi saya. Adanya viewfinder membuat memotrite jadi jauh lebih mudah dan stabil. Baterainya juga lebih awet ketimbang mirror oleh saya. Port-nya juga lengkap. Ada microUSB, HDMI, shutter, dan microphone. Di sini hanya ada satu slot microSD. Tapi bagi saya itu cukup. Grip-nya juga enak. Jadi memegang kamera ini terasa lebih stabil. Sedaknya dibandingkan EOS M10 saya yang tidak ada grip sama sekali. Layarnya bisa dilipat. Jadi lebih leluasa memakainya. Bahkan bisa dipakai selfie. Tapi agak aneh juga ya. Kalau kita selfie menggunakan DSLR. Buat saya, kamera ini sangat ideal. Terutama bagi pemula yang punya budget lebih. Namun belum cukup untuk membeli kamera full frame. Untuk pemula, jauh lebih baik membeli DSLR ketimbang mirrorless. Karena berasa lebih pede saja saat belajar fotografi dan tidak dikira kamera pocket oleh orang-orang. Tapi kalau sudah paham akan dasar-dasar DSLR, terutama segitiga exposure, maka memakai mirrorless pun akan jauh lebih pede. Baik, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe atau klik like. Dan nantikan video saya yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton.